Halo, kaya pon Hai Hai Apa kabar? Baik Baik ya Baik, baik, baik Umur lo berapa sekarang? 22 25 25 Masih muda lah ya Masih muda 23 Jalan 24 Tahun ini 27 31 31 31 Gue masih 31 sih 22 kali Masih 31 gue Oke Berarti Kalo dihitung Lo SMA berapa tahun yang lalu? Gak tau Jangan suruh gue ngitung Berarti gue masuk SMA 7 tahun yang lalu 2013 SMP tuh gue 2010 Berarti 10 tahun yang lalu Empat SMP berarti 10 tahun lalu Ya Baru lulus 2016 Lulus SMA 2017 2011 Di Jambi Jangan ngomongin daerah dong Kak Terus kalo misalnya diinget-inget lagi nih Kita way back to Your high school moment gitu Ada ga sih Hal-hal yang paling bikin lu kangen? Biasanya kan anak-anak SMA atau SMP Itu kan masa-masa kita kaya Bandul-bandulnya Kalo bandul ke SMA lu bandul? Ada Yang paling bandul menurut gue Itu Harusnya kelas meeting Tapi gue cabut ke depan Itu paling bandul gue Sebenernya sih gitu Iya Serius Maksudnya cabutnya dari awal ga dateng ke sekolah? Dateng Terus tiba-tiba ngerobos Guru piket Ngerobos gerbang Udah Bye sekolah aku Aku ke Dufan Jadi waktu SMA Jadi kan ada kaya kantin gitu kan Kantin Jadi di kantin kan banyak Terus ada yang kaya warung Ada yang jualan makanan Ada yang jualan makanan Ada yang jualan makanan mateng gitu kan segala macem Nah yang warung ini nih Lengkap Ada permen Ada beng-beng Ada Lengkap lah Kayak warung Bener-bener warung Terus gue beli permen Tentu beli permen Maksudnya 2000 Tapi gue ambil banget segi Serauk gitu Ya dulu di SMP Lagi doyan-doyanya ngeband kali ya Itu baru-baru-baru ada band gitu lah Gue kan sekolah di kampung Di kampung kan Hal-hal yang baru tuh Kayak Ya jadi bakalan jadi tren lah Bakalan jadi tren SMP Bolos Kelas 1 Cuma buat ngeband gitu Kalo bolos Kelas 1 Nyoba bolos Nyoba bolos SMA palingan kalo misalkan Kan sering nih Abis cerahat Terus udah masuk ke dalam pelajaran Tapi makanannya belum habis Ada nih satu guru udah dateng Terus gue bertiga sama temen gue Ditanya Mau masuk kelas apa mau makan di luar Tapi abis itu gak boleh masuk pelajaran ibu Di luar aja bu Terus kita makan di luar Makan baso Depan kelas Waktu SMP Gue pernah Karena kan gue Sebenernya kan gak religius ya Terus jadi Ada Pesan tren kilat Terus gue males banget Terus gue udah ajak temen gue Eh mon cabut aja cabut aja gitu Gimana caranya Laut belakang Gimana Loncat Pagar Eh mending pagar tembong Ini apa SMA SMP SMP Ya udah deh Ya udah deh Gue lompat Tembok Ditolongin temen gue Kan lo paken loh Kalau belakang Gue angkat Segini Selutut Gue gak selutut Itu gue lompat SMP paling cabut sih Lewat bagasi mobil Bagasi Iya bagasi mobil Jadi kita masuk ke bagasi mobil temen gue Untuk cabut ke PIM Yoi Gitu Gitu Pernah sampai 4 orang Gue gak salah Sumpah Sampai 4 orang Terus pokoknya Sering deh tuh cabut Main di DH Mungkin anak-anak Main di DH Main CS Gitu-gitulah Jadi gue Gue tuh Swasta kan Si SD nya Nyampur tuh TK SMP Eh TK SD SMP SMA Itu nyampur tuh Di satu lokasi yang sama Ini di Bandung? Enggak di Jakarta gue waktu itu Masih di BSD Oh oke Nah terus udah kayak gitu Kita kesel Karena Kenapa sih kok anak SD Gak boleh main-main dikit lah Seenggaknya Di Mainan anak TK Gitu loh Karena Di SD gue tuh Gak ada Gak ada gelantungan Gak ada apa kan Terus kita kesel Iya kan Terus kita tuh Yang namanya anak kecil Kali Gemes kalinya Aduh pengen main yang kayak gitu Terus ke TK Nah biasanya kalo kita main ke TK tuh Suka gak boleh Ini bukan area nya kalian Gitu-gitu lah Soal penjaganya Nah suatu ketika tuh kayak Gua sama temen-temen gua tuh Saking gemesnya Kau kesana tuh Suka di Di Ya gini-gituin lah Pokoknya diusir-usir Akhirnya Kita punya ide Kita pretelin yuk Gerbang belakang Kan sama dia cuma dikasih kawat-kawat doang kan Nah kita copot tuh kawat-kawatnya Nah kita copot kawat-kawatnya Terus kayak si Pagarnya nanti kita bagi-bagi tugas Kayak lu Buang dong Pagarnya yang jauh ke tempat Misalkan Belakang sekolah Kayak gitu Ya udah lah dihukum lah Maksudnya gak dihukum Gitu kan dihukum Kayak Dipanggil Kamu tugasnya apa Ya pak saya nyambut-nyambutin kawat Gitu kan Udah berapa kali Gua ngakunya waktu itu Kayak cuma Sekali pak itu juga disuruh Pal enggak gitu Duh anjing gua lupa lagi Ya kelas 2 SMP gua mulai pacaran Pokoknya tuh gua SMP mantan gua banyak banget Kayak 6 lah 6 orang mantan gua itu gua SMP Dalam waktu 2 tahun Udah tuh gua pacaran Itu kelas 2 kelas 3 awal Nah kelas 3 nih gua mulai bandel banget Jadi dulu gua punya pacar Bidah sekolah Si cowok ini Gua pas pacaran sama dia Kebetulan dia itu temennya Geng gua yang nakal ini Jadi double lah Double nakal Sampai kiranya gua inget Gua cabut sekolah Gua ketawan ngerokok orang Tuh gua dipanggil Dulu masih ada bapak gue Bapak gue dateng juga Itu dipanggil Dipanggil Bapak gue dipanggil ke sekolah Gua cabut try out Itu gua kasih 3 SMP SMP sih Yang menurut gua Gua bandel buat Gua itu dulu Sebenernya berseberangan sih Dulu tuh gua sebenernya osis Tapi lu tau gak Lu pernah denger gak Anak osis yang ikut tawuran Sebenernya awal-awal sih Bukan gua yang mau ya Awal-awal tau sendiri kan Kalo baru masuk tuh Di rekrut gitu lah Ada basis-basisnya gitu kan Nah gua kebetulan Ada emang basis gitu Barengan sama temen-temen yang lain Karena gak sengaja sih gua ikut Waktu itu di Kayaknya di jebak lah Eh dia ikut aja kesini gini Akhirnya gua ikut Dulu tuh ada namanya Di kolong tol gitu Baru jadi Itu gua ikut kesitu Tentunya tawuran Gua gak tau Itu SMP tuh ya SMP Gua ketemu polisi Gua di cek Kamu dimana Kebetulnya emang gua Gua gak suka bawa-bawa barang Kayak gitu kan Cuman tawuran Rame-ramein doang lah Dicek Tos gua Oh yaudah kamu aman Padahal tuh gua disitu Gua kan Waktu kelas 3 SMA Kan gua di daftarin les tuh Terus Lesnya tuh di suatu bimbel Yang lumayan terkenal lah Dimana kita mesti Bahas Soal sama gurunya Terus dia bakal tanda tangan Gitu Nah terus karena Gua Bimbelnya di pasar minggu Dan sekolah gua di kebayoran Kan jauh banget tuh Terus gua capek Terus gua tuh males Dateng-dateng gitu Yaudah terus gua Gua gak minta tanda tangan Gua tanda tangan sendiri Terus ketauan Terus ketauannya Tapi yang kayak Sebenernya gak selebay itu kan Cuman nginiin tanda tangan doang Cuman abis gitu si Kepala sekolah tanda kutip Bimbelnya lebay gitu Terus abis itu dia manggil orang tua gue Terus orang tua gue Yang kayak marah banget Dan blablabla gitu Karena orang tua gue Orangnya jujur banget kan Paling itu doang sih Maksudnya mereka Gak apa-apa gue nakal Yang penting gue jujur Gitu Nah disini Jatuhnya gue Sebenernya gak nakal Tapi gue gak jujur gitu loh Terus gue bener-bener yang di Marah-marahin sampe Seabis-abisannya Abis-abisan Gara-gara gue Malsuin itu Karena dia bilang Kalo misalkan gue mau nakal Yaudah nakal Tapi jangan boong Gitu Dan ini jatuhnya boong Gini-gini gitu SMP tuh gua SMP swasta Terus SMP-nya mahal Obviously lah ya Kayak 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 jam gue liat Gue dan temen-temen gue tuh bandel Jadi gue pernah ngusir guru keluar Waktu dia marahin gue sama temen-temen gue Gue bilang Kayak Kalo Dia bilang kayak Kalo gak mau belajar keluar Terus Gue dan temen-temen gue Sebenernya gue doang sih yang bilang Kalo misalnya Lu mau keluar ya lu aja yang keluar Kan gue yang bayar lu disini Guru matematika Pake gilbab Terus nangis keluar Nggak mau ngajar gue lagi Jadi kalo misalnya gue masuk Matematika Dia digantiin sama yang lain Jadi kalo gue gak masuk Baru dia ngajar matematika Mohon maaf gue ya Kalau sekarang Gue bandel Jadi gue pertama kali pacaran itu SMP Kelas 8 Jadi gue pacaran sama satu cowok Gue mulai pacaran di kelas 8 Yaitu kelas 2 SMP Pacar gue nih Sebelum gue pacaran Dia tuh udah terkenal PKE Dulu tuh jamin-jamin SMP Jamin-jamin SMP Emang satu sekolah gue tuh Kenal dia tuh PKE Cuman gue tuh Suka cowok-cowok yang Rada bad boy gitu Akhirnya ya udah Gue pacaran sama dia Terus gak lama gue pacaran Ternyata gue Satu tahun tuh Dapet sama dia Setelah satu tahun Gue kalah 9 Tiba-tiba Suatu malam Biasalah ya bocah SMP Chattingan sambil malam Nah tiba-tiba dia bilang ke gue Nanyain Bum Kan kita pacaran udah satu tahun Kamu mau gak kalo aku cium Kita cium Terus habis itu gue bilang Gue kaget Hah? Gue bilang kayak gitu Terus gue kayak Disitu gue yang gak kayak takut Gak kayak apa Tapi gue ketawa gitu Gue senyum-senyum Terus habis itu Gue mikir ya kali Gue mau ciuman dimana Masa dirumah gue gitu Walaupun dirumah gue tuh Inceran para-para fuckboy Karena nyokap gue kerja Terus cuma ada mbak gue Nah kalo siang-siang mbak gue tidur Minggu Beberapa minggu kemudian Akhirnya Terkabul lah Doa dia selama 2 minggu itu Untuk ciuman sama gue Tapi gue dipaksa Karena gue tuh Gue tuh Gigi Anaknya SMP gimana sih Kayak ngeliat cowok gue tuh kayak Keringetan Yang kayak gitu Gigi Gigi kan Akhirnya ke rumah gue nih Ke rumah gue posisinya Seperti doa dia kali ya Mbak gue tidur Nyokap bokap gue gak ada Abang gue kuliah Dia bilang Dia kode-kode kayak Ayo Ayo Gitu kan Terus abis itu gue bilang Apaan sih Gue bilang kayak gitu Terus abis itu dia Narik tangan gue Ketangga Tangga rumah gue Udah nyampe tangga Gue bingung gue harus ngapain Gue nonton film bokap gak pernah Ngapain gue Gue gak pernah Gue duduk Samping-sampingan Langsung giniin Giniin muka gue nih Terus Dia nyum gue Maksud gue Gue kira kan ciuman Cuma Dah gitu doang kan Taunya itu kayak ada Basah-basah Gitu Pipir gue Terus abis itu Gue langsung lempar mukanya Terus gue turun Terus dia ngejergo Gue ngambil lada Kebetulan Apa Tangga rumah gue itu Di deket dapur Gue ngambil lada Lada bobok Terus gue lempar ke rambutnya Terus dia ngambut Terus dia pulang Udah deh Kayak gitu Udah abis itu Kelar Udah deh gue ribut Abis itu gue gak mau lagi Karena gue udah keputus ilfeo Gak lama gue putus Kemayang kan Oke deh Muka Oke Sama-sama Dadah Dadah